Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berikut ini adalah cara mengatasi file winrar yang tidak bisa dibuka guys Oke langsung aja saya kasih contoh disini ada sebuah file dalam bentuk winrar saya akan coba membukanya hai 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 baiklah ketika saya membuka filenya itu muncul notifikasi winrar diagnostic message jadi ada dua penyebab mengapa file winrar nya tidak bisa dibuka yang pertama yaitu filenya terdeteksi sebagai virus jadi kalian harus nonaktifkan antivirus yang ada di laptop kalian semua antivirus baik itu Windows Defender kemudian jika ada semadaf dan antivirus-antivirus lainnya yang ada di laptop kalian itu wajib dinontifkan kemudian kalian cari lagi file yang baru selanjutnya kalian tinggal buka aja Nah cara yang kedua kalian harus update aplikasi winrar ke versi yang terbaru jadi untuk winrar yang ada di laptop kalian kalian harus uninstall dulu kita tinggal masuk aja ke control panel untuk menginstall aplikasi winrar nya Hai masuk ke program Hai kemudian kalian cari winrar setelah itu di uninstall hai 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 baiklah untuk aplikasi winrar nya sudah berhasil di uninstall ya guys kemudian kita download lagi aplikasi winrar yang versi terbaru untuk link downloadnya saya sudah taruh di deskripsi nah langsung aja kita install aplikasi winrar nya cara installnya gampang banget kalian tinggal tekan oke oke aja dan sudah berhasil di install Hai nah sekarang saya akan coba buka kembali file tadi yang sebelumnya tidak bisa dibuka Hai baiklah dan sekarang untuk file-nya sudah bisa dibuka ya guys ini dia file-nya Hai jadi ada dua penyebab yang menyebabkan file winrar kita tidak bisa dibuka yaitu yang pertama tadi antivirus kemudian yang kedua yaitu kita harus update aplikasi winrar nya ke versi yang terbaru Hai baiklah guys seperti saja video tutorialnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh